harga 2 kg mangga saya buat ke sini mangga mangga itu adalah X maka nanti jeruk itu adalah Y dan apel itu adalah Z ya kita peroleh persamaan pertama berarti kan 2 X ditambah dengan Y ditambah dengan Z hasilnya adalah Rp51.000 selanjutnya persamaan yang kedua 1 kg mangga ya maka X ditambah dengan 2 Y 1 kg apel ditambah dengan Z hasilnya adalah Rp54.000 nah persamaan yang ketiga itu adalah 2 kg jeruk ya maka nanti 2 Y ditambah dengan 3 kg apel ya ditambah dengan 3 Z hasilnya adalah Rp80.000 pertanyaannya jika membeli 1 kg jeruk maka X eh sorry Y ya jeruk itu Y ditambah dengan 2 kg apel maka 2 Z yang ditanya ini ya karena kita sedang belajar matrix maka kita menggunakan metode matrix ya saya akan membuat model matematikanya terlebih dahulu disini untuk persamaan yang pertama 2 1 1 persamaan yang kedua itu adalah 1 2 1 ini ya 1 2 1 selanjutnya selanjutnya persamaan yang terakhir itu adalah X nya 0 Y nya 2 dan Z nya 3 nah disini nanti ada X, Y, Z hasilnya adalah 51 54 dan 80 kalau gini boleh nanti kalian ini artinya dikali 1000 kita dalam perhitungan saya hilangkan dulu 0 3 ya oke lanjut saya akan mencari determinanya terlebih dahulu ya 2 1 0 1 2 2 1 1 1 3 oke 2 kolom utama kita tulis disini 2 1 0 1 2 2 ya kita kalikan ya kita kalikan 2 kalikan 2 4 4 kalikan 3 12 ditambah 1 kali 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 kalikan 2 dikurangi 1 kali 2 kali 0 ditambah 2 kalikan 2 itu adalah 4 ditambah dengan 1 kalikan 1 kalikan 3 maka 3 oke 12 tambah 2 adalah 14 dikurangi 4 tambah 3 itu adalah 7 jawabannya adalah 7 inilah nilai determinanya oke setelah ketemu determinanya 7 saya akan catat disini aja ya nilai determinanya adalah 7 oke disini akan saya hapus terlebih dahulu nah nanti yang ditanya apa mbak yang ditanya itu adalah Y ditambah 2 Z maka saya akan mencari DY terlebih dahulu untuk mencari DY nanti kolom pada Y kita ganti dengan ini ya 51 54 80 ya 1 1 3 oke 2 1 0 5 1 5 4 80 2 2 2 2 54 itu adalah 108 108 dikalikan 3 hasilnya adalah 324 ditambah 51 x 1 x 0 1 x 1 x 80 ya dikurangi dengan 1 x 54 x 0 ditambah dengan 2 x 1 x 80 160 ditambah dengan 51 x 3 153 oke 324 ditambah dengan 80 404 dikurangi dengan 160 ditambah 153 313 ya hasilnya adalah 91 oke setelah ketemu 91 maka nanti Y nya ketemu ya rumusnya adalah DY dibagi dengan determinan 91 dibagi dengan 7 13 ya oke tinggal kita kembalikan 0 nya 3 1 2 3 maka nanti untuk jeruk 1 kg nya itu adalah 13 ribu oke saya akan lanjutkan ya saya akan mencari Z DZ eh maaf maaf DZ ya DZ maka nanti 2 1 0 1 2 2 pada kolom Z ini saya ganti dengan ini ya 51 54 80 ya 2 1 0 1 22 ya 2 x 24 4 x 8 itu adalah 32 ya 32 0 ditambah 1 x 54 x 0 maka 0 51 x 2 itu adalah 102 dikurangi dengan 51 x 2 x 0 maka 0 54 x 2 itu adalah 108 ya 108 x 2 216 kita masukkan disini 216 ditambah 1 x 1 x 80 ya maka nanti 320 ditambah dengan 102 itu kan 422 ya dikurangi 216 ditambah dengan 80 296 ya hasilnya adalah 126 oke maka Z nya ketemu rumusnya adalah DZ dibagi dengan determinannya adalah 7 126 dibagi dengan 7 hasilnya 18 kita kembalikan yang 0 nya 3 oke maka 1 kg apel itu harganya 18.000 paham sampai sini ya maka jika Ani membeli 1 kg jeruk dan 2 kg apel maka dia harus membayar sebesar berapa kita hitung aja ya Y nya itu adalah 13.000 ya disini 13.000 ditambah dengan 2 dikalikan 18.000 ya maka 13.000 ditambah dengan 36 ya hasilnya 49 maka mengeluarkan uang 49.000 oke guys semoga kalian semuanya paham dan bisa dimengerti ya terima kasih perhatiannya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe di channel dan makin privat assalamualaikum selamat menikmati